teman-teman aku sekarang lagi ada di Balai Benih Jagakarsa aku mau beli bibit gurami aku sudah gembosan peliharaan nilah ke kemarin udah berongkar sentuh kolam nilah sekarang mau aku isi gurami kenyalin kecil-kecil aja tuh nih apa ini lagi milihin nih ini gurami apa soang Pak kalau yang padang enggak ada bedanya apa ya padang padang masnya maksudnya secara daya tahan cepat besar apa belinya enggak banyak ini cuma 20 ekor aja untuk belajar lagi lele udah belajar udah ngerti inilah kita udah belajar udah ngerti Nah sekarang coba belajar gurami dikasih gelembung udara oksigen biar kalau dalam perjalanan ikannya enggak ya gitu deh masih ada udara lah kalau stress udah pasti stress karena kan terguncang-guncang di jalanan gini-gitu Hai ini musuhnya jamur Pak ya biar itu gimana tuh Pak apa Deklin 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 itu ampuh ya maksudnya di rumah ada Red Bull Dog dikasih ya ya ini saya selesai Terima ya nah nah temen saya aja di bawah oh duitnya di sana Oke di kantor ya Oh kita menuju kantor Kalau di Balai Benih Indonesia itu dimanapun ya udah terpercaya Itu ya bisa juga beli benih di tempat lain Tapi kalau untuk pemula beli aja di Balai Benih Biar enggak cewa Oke nanti kita lanjut sampai di rumah Ini udah sampai rumah ini udah saya salin Disini 20 ekor 20 ekor Jadi sebelum saya masukin ke kolam Saya beri dia pengobatan dulu biasanya begitu Saya kasih ini Luka stop Jadi untuk Untuk luka karena mungkin kan ada guncangan-guncangan di perjalanan Atau waktu di pembibitan BBI Walaupun pembibitan itu terpercaya Tapi kan kita tetap harus waspada Sisik lepas Badan sirip Kena parasit Ya kan Karantina ikan Nah disinilah yang Fungsinya untuk karantina Nah jadi saya tetes ini dulu barang 2-3 tetes Saya diamin dulu 15 menit Nanti Barulah saya pindahin ke kolam Begitu teman-teman Biasanya Bagi pembeli ikan Kenapa kok ikannya sampai rumah cepat mati Gitu Karena saking senangnya Akhirnya Tidak diperlakukan Seperti ini Akhirnya Ikannya stress Ini kan ada yang Kayak stress ini Kayak lemes Oke dikasih ini dulu Ada 15 menit Atau 10 menit lah Lalu tuang kesini Ini kemarin aku Habis panen Dapat Dapatnya sih 6 kilo ya Apa 7 kilo Yang besar-besar Yang 1 kilo 5 itu Tapi ibu-ibu Ada yang masih mau Masih mau lagi Ada Masih ada Gak Kecil-kecil bu Mari 1 kilonya 10 Gitu Gak apa-apalah Aku kan anaknya banyak Gitu kan Digoreng-garing enak gitu Mau juga Begitu Nah nanti Ketika Si Gulaminya ini Saya pindah Kesini Ini kan Dua minggu lagi Mau saya panen Nanti saya pilih lagi Yang besar-besar Ya kan Saya pilih lagi Yang besar-besar Nanti yang disini Saya pindahin Kesana Terus Sementara Nyampur dulu Dan tadi juga Saya habis Mampir ke toko ikan Beli makanan Ini Alas sih Makanan Ikan hias Ya Sama besar ya kan Kita sesuai Nama mulutnya Nah Disini Pelam lilih saya Tadinya Awal-awalnya Saya lilih Belajar lilih disini Alhamdulillah berhasil Cuman karena Secara penjualan itu Menyebalkan Jadi saya berhenti Udah itu Nilai yang dari sana Itu beranak Banyak sekali Setelah 15 menit berlalu Barulah kita Salim dulu Sebisa mungkin Jangan kita Campur airnya Kedalam Air di kolam kita Barulah Kita Masukkan Bismillahirrahmanirrahim Taruh air dulu Gini Bisa dilepas Biar dia keluar sendiri Sedikit kita goyang-goyang Ini kita lakukan perlahan Bismillah Semoga Ya Bisa besar Sehat Dan menghasilkan Kita tunggu Sembilan bulan Kemudian Kapan kembali Aku menandu Untuk menepi Terima kasih Terima kasih